Bagaimana peruntungan kamu di minggu ini ya untuk semua Zodiac? Oke, yang pertama aku akan bukain dulu untuk peruntungan Zodiac Aries ya. Untuk yang jomblo, pertama ada kartu Krab, dan ada kartu Kura-Kura, Tortoise, terus Aries yang berpasangan, ada Firecracker. Pas aku ngebuka kartu ini, hatiku atau cakra jantungku rasanya kayak sakit banget. Hmm, coba kita lihat kartu bawahnya. Oke, ada Pin atau New Job. Aku jelasin abis ini ya, setelah buka dulu semuanya peruntungan Aries. Yang Karir. Aries yang Karir. Aries yang berpasangan. Oke, jadi kalau misalnya aku lihat, disini untuk yang jomblo, kamu mau sampai kapan? Di zona nyaman terus, ini udah waktunya keluar, having fun. Nikmati aja momennya, situasinya. Slow but sure, pelan-pelan tapi pasti. Seenggaknya nanti kalau ketemu ada orang yang deket, ya nggak ada salahnya lah, PDKT. Terus untuk yang berpasangan disini, ada excitement dan ada kartu New Job atau Pin. Jadi, kalian berdua yang berpasangan kayaknya lagi ada-dapat tawaran ya untuk karir jobnya ini. Aku nggak tahu tawaran karir yang lebih apa dan bagaimana. Mungkin saat menerima kalian agak rasanya kayak nggak nyaman atau bingung, terima apa nggak ya. Atau kalian malah berada di situasi yang dimana lagi susah, terus kalian happy dapat tawaran baru ini. Itu untuk si Aries. Dan untuk yang di karir, justru, disini kamu harus hati-hati. Mending kamu belajar profesional aja sama pekerjaanmu. Karena ada tim kamu atau teman kerja atau bos atau rekan kerja di lingkungan karir. Kamu ada yang bertindak, uh, ngegemesin banget lah. Atau nyebelin. Kita ngomongin ngegemesin aja ya. Sepertinya mereka bertindak ngemesin dan kamu juga harus hati-hati kalau misalnya menceritakan sesuatu terkait pekerjaan kamu atau privasi kamu. Karena ini bisa bocor. Dan untuk keuangan disini sebenarnya sih rejeki sih ada aja ya. Tapi disini ada sedikit kekecewaan di keuangan. Seperti seakan-akan kayak kok, apa ya namanya, boros ketika lagi kumpul bareng-bareng temen gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati disitu. Itu untuk Zodiac Aries. Terus berikutnya, untuk Zodiac Taurus. Bagaimana peruntungannya untuk seminggu ke depan dari tanggal 5 Agustus sampai 11 Agustus. Untuk yang jumlah disini, kontrol emosimu. Terus yang kedua, disini ada kartu spiritual. Jadi, kayaknya beberapa di antara kalian lagi masih ada yang trauma, sedih, atau apa, berulang kali. Kalau misalnya kamu penasaran, coba dari dulu nih, apa penyebabnya kita gali, kalau kamu mau, via konsultasi bayi tarot, nanti kita gali. Luka apa yang perlu kamu sembuhkan dulu dari dalam diri, biar kamu siap membuka diri ke orang yang lebih tepat. Dan biar nggak ketemu orang yang nyebelin atau ngegemesin terus. Terus peruntungan Taurus yang berpasangan. Sepertinya kalian berdua akan menerima kesempatan karir yang lebih oke nih, kalian berdua. Tapi ketika menerima, nggak ada salahnya lah. Tanya orang-orang sekitar, ini oke nggak tawarannya atau apa. Atau tanya pasangan, tanya saran dan masukkan pasangan. It's okay. Nah terus kalau untuk dari segi karirnya si Taurus disini, terlihat kamu lagi ngedepresiin apa, lagi pusing apa, ya. Apakah kamu takut seseorang akan kayak, nggak seneng sama kamu atau apa. Sepertinya kamu lagi menghadapi seseorang yang membuat kamu tuh bingung harus bersikap apa. Disini, kamu nggak perlu terlalu, apa ya namanya, coba kita tarik satu kartu Taurus. Kamu disini, yaudah, yang penting bersikap profesional aja, perkara hubungan kalian bisa balik lagi secara normal apa nggak untuk di karir, itu urusan ke belakangan. Yang penting kamu sudah bersikap profesional. Kalau dia nggak mau diajak, apa ya namanya, kerjasama, artinya, dia nggak profesional dalam karirnya. Kayak gitu aja. Simpelnya, ya. Oke lanjut, berikutnya ya, untuk keuangannya si Taurus. Disini ada butterfly, dan ada sesuatu yang penting, seperti job atau rest. Ada perubahan dari segi keuanganmu, jadi lebih baik nih, lebih bagus. tapi balik lagi pengaturannya bagaimana nanti ke kamu ketika menikmati keuangan ini. Kan kupu-kupunya lagi di bunga tuh. Kayak gitu ya. Itu untuk Taurus. Berikutnya adalah untuk si Gemini. Gemini, 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 Oh, Gemini. Yuk. Untuk Gemini yang jomblo. Disini ada Olderman, dan disini juga ada The Door. Berpasangan gimana? Coba lihat. Kalau yang berpasangan. Oke. Kalau untuk yang jomblo disini, sebenarnya kamu dapat opportunity atau kesempatan untuk bertemu orang baru yang lebih bijak, lebih dewasa, kelihatannya pasif atau apa. Sebenarnya bukan pasif, cuman dia memikirkan apapun tuh secara baik-baik, gak mau gegabah. Jadi kayaknya kamu salah paham tentang dia. Kayak gitu loh. Terus juga ada Mountain Road, yang artinya kamu tuh udah lagi di jalan yang emang harus dilalui, kalian berdua untuk yang berpasangan. Ya, cuman ya dari ucapan kalian, kamu atau dia, ucapannya ya, Boyo yang jangan yang tajem-tajem gitu loh. Coba diperlembut, biar pasangan tuh mau dengerin. Ya. Terus dari segi karir, gemini. Ini ada Donate Chris, Protection for Powerful Friend. Jadi gini, tanggung jawab kalian cukup besar di hari ini. Sehingga kamu juga perlu belajar untuk jangan terlalu mengambil resiko, terlalu berat atau terlalu gede. Jangan mengambil resiko terlalu gede. Kamu, kalau misalnya udah terlanjur ngambil keputusan yang agak tidak enak, resikonya gede. Kamu juga jangan khawatir, akan ada pertolongan kok dari temen. Terus, kalau dari segi keuangannya, gemini seminggu ke depan. Di sini ada kartu, shield, dan ada kartu. Ini ketarik dua. Jadi, rejeki selalu ada saja. Tapi, tetap harus kamu kelola dengan bijak. Jadi, harus balance-nya antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi, tetap dicatat dan dipantau. Jangan kayak, seakan-akan nggak ada apa namanya, nggak ada digit-nya gitu. Oke, lanjut. Berikutnya, untuk Zodiac Cancer. Bagi yang jomblo seminggu ke depan. Ini ada finance dan ada get back to basic. Kayaknya, untuk Cancer yang jomblo masih fokus ke karir. Karena keuangan mereka lagi nggak baik-baik aja. Ujung-ujungnya, mereka lagi full fokus. Ngerjain apa yang perlu dikerjakan dari segi karir. Jadi, asmara disampingin dulu sama Cancer. Terus, untuk yang berpasangan, disini ada search journey dan ada kartu secret eight mirror. Sepertinya, entah kamu atau pasangan, ada yang lagi pergi dinas untuk pekerjaan. Kayaknya, ada yang diam-diam suka sama kamu atau pasangan, jadi harus hati-hati. Tapi, di satu sisi, aku juga dapat pembacaan energinya tuh kayak, ada orang yang salut sama kalian berdua, karena kayak, kok kalian hebat banget ya, jaga hubungannya tuh harmonis banget gitu. Mereka iri dan pengen tahu kok kalian bisa gitu loh. Nah, terus dari segi, apa ya namanya, dari segi, 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 oke, karir, cancer karir. Ada good advice from which person. jadi, kalian akan mendapatkan saran atau masukan dari seseorang yang dimana ini orang bawa pengaruh yang luar biasa di karir kamu. Gak ada salahnya lah. Kalau ada orang ngasih saran didengerin. Kita gak tahu pesannya atau sarannya ini berguna untuk sekarang atau enggak. Gitu lah. Nah, ini untuk dari segi keuangannya. Ada kartu main dan ada kartu PIK. Sebenarnya keuangan sih oke-oke aja. Tapi, minggu ini kalau kamu lagi bertemu dengan seseorang menerima tawaran kerja atau investasi atau apa, ini malah disuruh hati-hati jangan terlalu rakus. Kamu jangan kayak belum mulai baru dengerin tawaran udah ngebayangin oh, aku tuh bakal nanti bakal kaya rayanya ini, ini, ini. Tapi, lupa mikirin prosesnya. Lupa mikirin apa ya namanya ini potensinya gimana. dan apa mempelajari bisnisnya. Itu lupa. Malah mikirin hasil akhirnya. Jadi, ini harus sati-sati disitu ya untuk cancer. Lanjut, berikutnya adalah untuk sedia claim. Untuk Leo yang jomblo dulu ya. Itu ada kartu diamond. Ada cascade. Jadi, kamu akan ketemu dengan seseorang yang lebih baik kalau kamu mau melepaskan PDKT yang saat ini red flag. Tapi, kalau misalnya gak ada apa-apa terus ini ada kemungkinan kamu udah teranjur suka, tapi ternyata orangnya malah tiba-tiba nge-ghosting hilang. Hati-hati disitu. Terus, yang berpasangan untuk Leo. Jangan apa-apa tuh gengsi harus pasangan dulu atau apa atau gengsi gak mau ngomong minta maaf atau gengsi gak mau cerita apa gitu ya ke pasangan. Jangan kayak gitu terus. Terkadang kita juga perlu nurunin gengsi kalau ada kesalahan karena nanti pasangan kamu jadi bisa lebih bahagia lebih happy. Begitu. terus untuk karir Leo. Disini aku lihat ada expecting event dan ada kartu frying pan trouble acquisition. Jadi sepertinya akan ada sesuatu yang menyenangkan hadir nih ke dalam hidup kamu di minggu ini. Tumat ada juga permasalahan yang hadir nyebelin kesel tapi ya itu memang dua-duanya harus dilaluin gitu loh. agak sepaneng agak puyeng sampai ke arah asmaranya juga berdampak jadi lebih baik kalau misalnya aku jadi kamu kalau lagi pengen waktu sendiri luangin waktu untuk sendiri dulu deh nah terus disini juga ada keuangan disini hati-hati untuk keuangan kalau misalnya udah yang berpasangan jangan bohongin pasangan atau jangan diem atau gak mau kasih tau pasangan ya keuangannya keluar berapa ini itunya berapa nanti bisa menimbulkan permasalahan nah kalau misalnya kamu lagi keuangannya lagi gak baik-baik aja terus ada temen ngajak ke suatu tempat tolak aja dulu gak apa-apa sesekali karena kamu butuh itu gitu loh ya itu untuk Leo lanjut berikutnya adalah untuk Virgo untuk Virgo yang seminggu ke depan ada dragwoman dan ada kartu Mei kalau yang berpasangan ada kartu Desember ada kartu Tortoise jadi disini untuk yang jomblo ya emang agak nano-nano ya ini mungkin kamu gak lagi deket sama siapa siapa tapi bertemu dengan orang yang emosional banget kamu sampai kayak bingung aku tuh harus nyikapin dia kayak gimana sih pusing mau apa yaudah kalau misalnya dianya belum jadi apa-apa udah ngedrama tinggalin tinggalin aja gitu daripada kamu mempersulit hidup kamu gitu nah terus disini juga ada Desember dan ada kartu tortoise untuk yang berpasangan nikmati apapun yang hadir kehadapan kalian yang semesta berikan kepada kalian berdua nikmatin pelan-pelan gak usah buru-buru dalam mengerjain apapun nah ini untuk karir si Virgo ini ada kartu hashtag dan ada kartu victory jadi disini hasil kerja keras kamu selama ini so far hasil kreativitas kamu keputusan kamu akhirnya membuahkan hasil ada hasilnya nah jadi kamu nikmatin aja ya terus ini juga ada dari segi keuangan Virgo kalau aku lihat sepertinya ada seseorang yang dimana menawarkan kerjasama atau menawarkan apa ya kalau orang bilang menawarkan bisnis investasi atau apa ya pelajari sih pelajari karena memang ada potensi bisnis ini bakal sukses tapi kalau misalnya kamu masih ragu kamu bisa kok konsultasi ini sama aku via tarot trading nanti kita gali ini orangnya tepat nyikapinnya gimana dan apa kayak gitu ya lanjut berikutnya untuk si Libra ini ada kartu Ken tapi juga ada kartu K jadi untuk yang Libra masih jom loh mau sampai kapan sih kamu nge kejebak di emosimu kegalauanmu atau apa ini berdampak kekesehatan loh selain gak dapet orang yang tepat malah kekesehatan kamu juga jadi mudah sakit-sakitan hati-hati kalau kamu mau gali lebih dalam what's wrong with your body apa-apa yang terjadi matubuh kamu bisa kok via konsultasi aku mau itu tarot atau human design nanti kita bisa gali itu pola gerakan energimu gimana ini aku lagi sambil bukain yang karir juga ya oke yang berpasangan dulu Libra sepertinya akan ada kesempatan yang hadir untuk kalian berdua cuman kalau misalnya ada orang yang ikut campur urusan kalian berdua mau itu mertua orang tua kalian atau temen apalagi atau siapapun jangan biarkan mereka mengacaukan hubungan kalian berdua coba dia belajar percaya dan dengerin apa kata pasangan satu sama lain dengerin sampai selesai dan jangan saling memotong terus kalau untuk karir disini sepertinya ada yang mengkritik kamu nih dari segi karir kamu terima aja jangan kamu bantah dan jangan kamu tepis siapa tahu memang benar tanpa kamu sadari kayak gitu loh jangan merasa oh kok udah paling benar enggak juga kayak gitu terus disini juga ada kartu caterpillar dan jack jadi keuangan enggak akan terus-terusan seperti ini jadi kamu juga harus mikirin mau sampai kapan kamu mau mempertahankan kebiasaan buruk kamu mau gak mau kamu harus ubah menjadi kebiasaan yang lebih oke gitu ya terus dari segi Scorpio untuk yang jumlah disini ada kartu frying pan terus ada kartu gong sepertinya tip mendadak orang yang kamu deketin atau ketemu orang di situasi yang gak tepat atau bagaimana ya kalau misalnya belum jadi apa-apa udah ngedrama ya lepasin aja sih gak usah puyang gak usah ambil pusing gitu nah ini juga kalau misalnya untuk Scorpio yang berpasangan disini kalian tuh harus tegas sama komitmen kalian karena itu bisa membuat pasanganmu tuh happy kayak gitu loh ya apa inget-inget lagi motivasi kalian di berdua apa di awal nah kalau berikutnya ini Scorpio yang di bagian karir ada new job sama time to act yang dimana artinya kalian ada tawaran pekerjaan atau tanggung jawab baru sehingga kalian harus coba deh bertindak terima aja jangan kalian tolak-tolak mulu kayak gitu loh coba tau malah meningkatin performa kerja dan berikutnya disini juga di bagian keuangan ada kartu throne sama dog far away sepertinya keuangan juga masih aman-aman aja malah kayaknya digunain untuk ketemu dengan temen yang udah lama gak ketemu ini kayak gitu nikmatin aja momen-momen ini kamu juga udah tau kok harus ngapain sama keuanganmu terus tadi kan Scorpio eh iya bener lanjut berikutnya adalah Sagittarius yang jomblo ada kartu lobster yang jomblo kok finansial ya oke kayaknya belum urusin masalah asmara ya untuk Sagittarius karena masalah keuangannya lagi gak baik-baik aja malah ketemu temen bukan untuk ini sih cari jodoh atau apa tapi lebih kayak ngobrolin keuangan nah kalau untuk yang berpasangan disini kayaknya kalian berdua lagi ngadepin situasi yang rumit atau gak nyaman yaudah jalani aja karena kamu udah berada di jalan yang tepat kayak gitu loh nah terus disini juga ada kartu scales dan picok untuk karirnya Sagittarius karir kamu lagi bagus-bagusnya tapi inget jangan kebawa arogan atau kebawa percaya diri yang berlebihan itu nanti bisa membahayakan karir kamu terus kalau dari segi keuangan sepertinya disini lagi gak baik-baik aja jadi gak ada salahnya kamu untuk pelajari lebih ini ya kalau lah lebih baik kayak gitu loh jangan cuma nunggu-nunggu aja kalau kamu pengen rezeki yang lebih oke kamu juga harus gerak jangan cuma diem duit mah gak akan dateng kalau kamu cuma diem gitu loh nah terus berikutnya adalah untuk Capricorn yang jomblo ya ini ada kartu basket basket sama tiger wow sepertinya kamu akan ada orang yang tertarik sama kamu karena kamu orangnya tegas dan kerjamu juga oke jadi kayak mereka kagum seneng eh lama-lama jadi kayak seneng tapi ya balik lagi ke kamu kamu nya mau ngambil apa ya namanya kesempatan belajar membuka diri apa enggak gitu loh nah terus ini ada kartu April dan Rainbow untuk yang berpasangan jadi kalau yang aku lihat disini akhirnya ya situasi rumit yang kalian hadapi selama ini akhirnya mulai bisa dilalui untuk dari segi berpasangannya hebat keren-keren untuk si cancer eh apa Capricorn sorry-sori nah terus kalau untuk dari segi karir untuk si Capricorn sepertinya ada yang ngomongin gak enak nih di karir kamu cuman ya namanya hidup pasti ada kerikilnya cuman abaikan aja lah kalau gak bener ya ngapain kamu bawa marah bawa itu sepertinya kamu juga udah pernah negor dia tapi percuma ya kan nah jadi abaikan aja ini nah terus kalau dari segi keuangannya kayaknya lagi gak baik-baik aja deh minggu ini kayaknya mendadak ada situasi mendadak yang dimana kamu harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup agak fantastis jadi ikat pinggang ya itu untuk si Capricorn lanjut berikutnya adalah untuk Zodiac Aquarius ya nih ada kartu whale paus tapi juga Oktober hidup itu silih berkanti ya terkadang kita ya mau gimana mau bagaimanapun nikmatin aja lalu jadi kayaknya minggu ini untuk Aquarius masih belum ada ya kayak belum kelihatan nah kalau untuk yang dari berpasangan disini ada kartu November dan ada kartu Dolphin sepertinya kalian berdua lagi bagus nih kondisi keuangannya akhirnya hasil pencapaian dari usaha kalian ini berhasil dan membuahkan hasil itu kalau yang aku lihat ya nah terus kalau untuk Aquarius yang karir ini ada kartu Spear terus ada kartu Yoke yang artinya tuh wah ada ada situasi yang menyebalkan atau gak nyaman di karir tapi ya disini kamu akhirnya tau kedepannya kamu harus ngapain kamu jadi tau apakah worth it apakah patut untuk kamu pertahankan atau enggak ini tempat kerja itu yang aku lihat terus dari segi keuangan money money come money come tapi ya dibalik itu keuanganmu lancar itu sih kalau yang aku lihat ya jadi kalau misalnya kamu mau konsultasiin terkait karirnya si Aquarius gak apa-apa ya via konsultasi baik parot atau human design biar kamu jadi tau apa yang perlu dikembangkan berikutnya untuk Pisces yang jumlah sepertinya masih mengecewakan belum ada ya tapi ya itu memang jalan suksesan yang harus kamu lalui itu memang udah prosesnya gitu loh nah terus kalau untuk yang berpasangan sepertinya kalian akan ada kabar dadakan yang bagus terkait hasil kerja keras kalian selama ini membuhakan hasil nah Pisces untuk dari segi karir disini sepertinya ada yang mengkritik cara kerja kamu tapi ya ini ya jangan kebawa baper atau emosi atau apa kamu harus hadapi dengan baik jadi nanti biar bisa melalui situasi dari hal ini dengan pelan-pelan dan berikutnya disini masalah keuangan sepertinya ada new possibility new apa namanya kesempatan more juan yang lebih baik itu hadir jadi nikmati saja tapi ya kalau misalnya kamu ada kerja sama dama orang atau apa pelajari dulu nih kira-kira potensinya sama resikonya apa jangan main asal terima aja jadi harus dipelajari oke jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya kalian ingin konsultasi dengan kufia tarot reading atau human design atau mau sesi healing secara online atau offline bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya jantungkan disini oke see you bye-bye ke next content and selamat menikin selamat menikin selamat menikin